Persis tujuan anggota badan kita ketika sholat, satu, dua, tiga, kemudian dua lutut kita dan dua ujung baki kita, itu harus nempel. Pakai saja ataupun tidak pakai saja, harus nempel. Kepala daya kita harus nempel, harus nempel. Ini ya, ini dicontohkan dan wajib kita ikuti persis Nabi, karena Nabi dicontohkan oleh Jibril alaih salam. Yang kedua, dicontohkan Nabi sangat dianjurkan, tapi boleh tidak kita lakukan. Boleh, tapi kalau bisa dilakukan. Misalnya, dia mulai sholat malam. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Satu kali Rasulullah pernah selama hidupnya tidak sholat malam, itu pun dikotok pada waktu siang harinya. Makanya Aisyah RA bertanya, ya Rasul, bukanlah Tuhan itu sosial manusia yang sudah dijamin Allah surga tempatnya. Tapi kenapa Tuhan kau memperbanyak sholat malam? Cungkir balik, sampai-sampai dikatakan kaki beliau bengkak sebab sholat malam. Maka jawaban Nabi singkat, Wahai istri yang kemerah-merahan bibinya. Nabi kalau panggil Aisyah kan begitu ya. Aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur, kata Nabi. Jadi mari kita sekarang bandingkan sekalian. Rasulullah yang sudah pasti dijamin surga, Begitu ketolnya, begitu giatnya di dalam rakyat, di dalam rakyat menjaga Tiyamulil. Sementara kita, tentunya kita berharap, mudah-mudahan kita pun sebagai umat yang diterima, umat yang mendapat syafat Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun Tiyamulil kadang-kadang, 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 kadang-kadang sempat, kadang-kadang kalau capek juga enggak, ya Masya Allah ya. Kita kepingin ya istiqomah. Mari kita jadikan momen robil awal ini ya, robil awal. Jadi ini adalah perkara yang dilakukan Rasulullah, tapi boleh kita tinggalkan. Ada perkara yang tergantung niat kita. Rasulullah tidak perintah, Rasulullah juga tidak melarang. Itu semua ada fadilah. Maaf, maaf. Ya, sebagian teman-teman kita senantiasa menjaga kalau sholat itu ada-ada pakaian khusus, pakaian kamis ya. Kadang-kadang kita akan, ngapain harus begitu? Sunnah Nabi. Oh, pertanyaannya apakah Sunnah Nabi seperti itu? Memang juga tidak. Tapi paling tidak. Paling tidak. Kita itu boleh Sunnah Nabi itu mengikuti cara berkata beliau, cara duduk beliau, cara makan beliau, cara berpakaian beliau ya. Cara bicara beliau, cara tidur beliau, itu Sunnah semua. Ada yang bertanya lagi, loh kalau hanya seperti itu Abu Jahal pun juga pakai gamis. Oh, beda sekali. Abu Lahab juga pakai gamis. Beda cara pakai hanya Abu Lahab, Abu Jahal dengan pakaian Rasulullah, walaupun sama-sama gamisnya. Bahkan kalau kita buka sejarah, bagaimana Allah menurunkan malaikat bala tentanya pada waktu Perang Hunain. Perang Badar. Itu malaikat pakai pakaian gamis, perang tabuk, kemudian pakai ini apa, surban, lalu diucir ke belakang. Jadi ada talinya, jadi pakai surban tidak sembarang, di tali, kemudian ada tali, diucir sedikit. Makanya pakaian di bawang gore itu ditaruh ke belakang sini. Itu saya baca, siapapun orang yang selamanya dia ingin mencontoh bagaimana malaikat ketika perang membangun kekuatan umat Islam. Lalu kita menyontoh seperti itu, maka selama-selama dia saat menyontoh itu, rahmat Allah turun kepadanya. Bayangkan. Bayangkan. Hanya sekedar masalah pakaian saja itu, Pak. Belum cara makannya kayak apa, bagaimana, berdirinya bagaimana. Salah satu suara sokapnya yang sangat lucu kata Aisyah R.A. Yaitu Ibnu Masud. Ibnu Masud itu lucu, Pak. Kata Aisyah. Ya Allah, tidak ada sokapnya yang paling lucu. Apa lucunya? Setiap gerak-gerak Rasulullah ditirukan. Rasulullah berjalan, bagaimana gaya jalannya Rasulullah, ketika duduk, bagaimana duduknya Rasulullah, ketika bicara miminya Rasulullah, ditirukan. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Belum lagi masalah jumlah-jumlah rakaat salat. Lainilah meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Perkara ini tergantung sekarang niat kita. Bagaimana cara menerbakan kita tergantung niat kita. Kalau niatnya mengikuti Rasulullah, insya Allah penilai pahala. Yang terakhir, yaitu pekerjaan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah dan keluarganya, tetapi haram untuk umatnya. Haram. Kok bisa? Karena itulah kita jangan mudah mengatakan, Anda berbuat ada contohnya enggak? Aduh, baca mustalahatul hadis. Ada di jalur hadis di sana, riwayat-riwayat panjang. Ada perkara yang dicontohkan, sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Ada yang berkara dicontohkan, bahkan haram dilakukan. Contoh, Nabi Muhammad SAW menerima zakat dan sodakoh. Itu Rasulullah haram. Jangan dicontoh. Bagi kita, sesuai dengan proporsi dan profesi atau kedudukan kita. Yang haram adalah semestinya kita sebagai muzaki, tapi kita selalu menjadi mustahik. Itu haram. Tapi ketika saudara kita menjadi mustahik, jangan mengharamkan diri untuk tidak mau menerima sodakoh atau zakat. Kenapa demikian? Sebab itu hanya pribadi Nabi dan keluarga Nabi. Jadi Nabi itu haram menerima zakat dan sodakoh. Tapi Rasulullah, boleh oleh Allah menerima hadiah. Coba kita bisa cek bagaimana kehidupan Salman Al-Farisi ketika masuk Islam. Itu baca panjang itu, ya ceritanya. Nanti kita mendapati keterangan tentang itu. Contoh lagi. Maaf, Rasulullah dipulihkan Allah menikah sekian, umatnya hanya dibatasi sekian. Tidak boleh dicontoh sebagaimana Rasulullah. Siti Aisyah R.A. ditinggal oleh Rasulullah di usia lebih kurang 19 tahun. Bayangkan, Bang. Menjandanya Siti Aisyah R.A. itu sekitar 19 tahun. Kalau anak sekarang, mah masih saat-saatnya menikah, ya. Tapi bagi Siti Aisyah, haram untuk dinikah. Dan haram untuk menikah. Kenapa demikian? Karena beliau adalah umat hati mu'minin. Ipunya orang-orang mu'min. Model begini tidak boleh dicontoh oleh ibu-ibu. Oleh umat Rasulullah tidak boleh. Maaf. Ya, walaupun usianya sedikit. Katakanlah 40 tahun ya. Agak kesana 50 tahun. Ditinggal oleh suami. Tidak boleh mengharamkan diri. Ah, saya tidak akan nikah lagi. Ditinggal oleh alaman suami. Cukup dengan suami. Kenapa saya mengikuti Aisyah? Haram hukumnya. Haram itu hukumnya. Tapi kalau alasannya. Cukup dengan alaman hum. Saya sudah puas. Saya sekarang membesarkan anak-anak. Bully seperti itu. Nah, gitu. Jadi tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu adalah mengikuti Rasulullah justru haram. Karena itu jangan mudah kita katakan. Bahwa Anda berbuat ini ada contoh apa tidak. Memang sewajarnya Rasulullah itu. Tapi tidak selamanya seperti itu. Nah, hadirin Bapak-Ibu Siti Aal-Humun. Ya, kan? Dari empat hal tadi itu. Maka ada benang merah. Dengan kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul awal ini. Apa itu benang merah Rabiul awal bagi Rasulullah SAW? Ternyata, 12 Rabiul awal itu adalah tanggal telah hirap Rasul. Juga wafatnya Rasul. Juga hijrahnya Rasulullah SAW. Karena itulah sebuah pertanyaan yang sangat ekstrim. Ada apa gerangan Rasulullah itu diwafatkan Rasulullah tanggal 12 Rabiul awal. Rasulullah hijrahnya juga tanggal 12 Rabiul awal. Dan Rasulullah lahir juga 12 Rabiul awal. Ternyata, 12 ini ada sebuah angka. 12 perkara perdoman hidup umat manusia. Dari mana 12 perkara perdoman hidup manusia? 6 perkara iman kita. 5 perkara rukun Islam kita. Dan satu kita. Satu yaitu iksan. 6. Rukun iman kan? Kemudian Islam. Iaitu rukun Islam yang 5. Sudah berapa? 11. 6. 11. Rukun iman pada Allah. Pada malaikat Allah. Kitab Allah. Hari akhir takdir. Dan tadi ada Nabi. Urusan Allah. 6. Kemudian Islam adalah syahadat, sholat, zakat, saum haji. Satu lagi iksan. Jadi sejatinya simbol 12 Rabiul awal adalah benang merah. Antara kelahiran Nabi. Antara hijrah Nabi. Dan antara wafat Nabi. 12 adalah 12 perkara besar. Perdoman hidup manusia. Terakhir pertanyaannya. Sudahkah hari ini kita menelan dan hidup Nabi? Ini pertanyaannya melintik kita. Tentu insya Allah sudah. Tapi masih banyak yang belum. Belum sempurna. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Contoh saja. Bagaimana cara makan Rasulullah. Kita hari-hari masih belum seperti Nabi. Rasulullah belum makan sebelum merasa lapar. Bahkan tidak akan berlaku. Makan terus sebelum merasa kenyang. Stop makan itu Rasulullah. Rasulullah hari-hari pernah sampai 3 hari lebih tidak makan. Bagi kita tentunya tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Artinya apa? Kehidupan Nabi luar biasa. Kiamulilnya Rasulullah juga luar biasa. Rasulullah berkata pun juga unten. Unten katanya senantiasa mendamaikan. Bukan seperti kita. Kadang-kadang kita sengaja untuk menyinggung saudara kita. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyinggung sana, nyinggung sini. Akhirnya ya bisa jadi jamaah kabur. Gara-gara mulut kita. Nah ini. Inilah masih kita belum bisa sempurna. Tetapi kita berusaha untuk memproses usaha maksimal. Menyempurnakan diri. Meneladani hidup Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.